Hai teman-teman ya sudah kita angkat ke ground pohonnya bahannya ya atur akar dulu temen-temen biar bagus ya akarnya ini tidak tumpang tindih ya Halo teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita akan mengulas ya teman-teman ya membahas tentang bahan bonsai sencang ya ini besar sekali ya ini ya nah ini dulunya teman-teman ya saya tanam secara setek ya bodi daya dengan setek saya kasih dibak sebesar seperti ini saya sungkup saya terdokan nah sekarang ini sudah hidup teman-teman ini sudah satu tahun ya teman-teman ya jadi tunasnya sudah bagus sudah panjang-panjang sudah ada yang besar ini malah ada yang patah ini kita buka dulu terus langkah kita teman-teman setelah pohon ini hidup ya seperti ini ya ini akan saya masukkan ke ground karena apa untuk mencari keseimbangan batang ya kita sebesar ini ini kalau dibak seperti ini saya berpendapat ini tidak mampu atau media ini tidak mencukupi teman-teman karena ini akan mencari batang yang sangat besar mungkin bisa sekian ini lebih jadi nanti langkah pertama ya teman-teman kita bongkar kita cabut saja nih karena sangat besar ya saya sendiri juga tidak kuat mengangkat jadi pot hanya kita tinggal di sini saja terus kita ambil pohonnya saja gitu teman-teman ya nanti ini kita bawa pohonnya saja kita lihat akarnya seperti apa oke teman-teman sekarang kita bongkar dulu langkah pertama tetap kita kurangi media teman-teman ya biar mengangkatnya itu nanti akarnya tidak banyak yang rusak akar-akar yang di atas di atas kita potong ya teman-teman ya ini karena tertimbun jadi tumbuh akar di atas kita potong dulu jangan lupa memasuknya nah ini sudah bisa diangkat teman-teman ya nah seperti ini ya sudah terangkat teman-teman jadi kita tinggal ngangkat dan membawa ke tempat geron-geronan ya oke kita angkat akarnya sangat banyak kawan-kawan ya nah ini tempat pengegeronan kita siapkan ya teman-teman ya nanti pohon tinggal ngaruh saja disini ini teman-teman ya sudah kita angkat ke geron pohonnya bahannya ya atur akar dulu teman-teman biar bagus ya akarnya ini tidak tumpang tindih ya nah seperti ini ya jadi akar kita tarik-tarik saja dulu 9 10 10 10 11 12 12 13 14 kita posisikan seperti ini ya kawan-kawan seperti ini saja oke ya kawan-kawan kita ambil posisi seperti ini ini kita atur sedikit akarnya ya biar bagus yang jelas akarnya tidak rumpang dinding teman-teman besok kita atur ulang juga tapi ini sudah kita mulai kalau pindah ke ground seperti ini teman-teman ya akar tidak perlu dipotong ya karena tempatnya lebih luas ini untuk nimbun kita ganjel dulu nah posisi kita ambil seperti ini teman-teman ya agak mirip sedikit lagi ya seperti ini kita sekarang tinggal nimbun nah posisi kita pilih seperti ini ya kawan-kawan ya sekarang kita tinggal nimbun dulu selamat menikmati oke kawan-kawan ya seperti ini pengegeruanan bahan bonsai sancang di pagi hari ini ya telah selesai telah kita timbun apabila saya banyak salah menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wabila itofi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih